Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my English Channel Mari kita belajar bahasa Inggris Bagaimana kita bercakap-cakap atau membicarakan sesuatu Pada pertemuan kali ini Saya akan membicarakan tentang kesehatan dalam sebuah dialog Atau Conversation About Health Conversation artinya adalah percakapan tentang health, kesehatan Percakapan tentang kesehatan Mari kita lihat dialognya Seandainya yang berbicara Saya bernama Karin I think Tidak-tidak Health is very important nowadays What do you think? Ini saya memberi titik-titik Kira-kira di antara empat pilihan Ini mana yang benar Mana menurut Anda kira-kira jawaban yang tepat Yang betul adalah G Maintaining Coba kita terapkan di kalimatnya Karin I think I think Maintaining Health is Very important nowadays What do you think? Ini kita menjawab G Karena biasanya kata kerja yang berfungsi sebagai obyek Biasanya ditambah I N G Atau I N G Coba kita Terjemahkan kalimatnya I I Artinya saya I Think Kira Maintaining Memelihara Health Kesehatan Is adalah Very Sangat Important Penting Nowadays Kalau kita terjemahkan Saya kira Memelihara Kesehatan Adalah Sangat penting Sekarang ini What do you think? What do you think? Ini biasanya digunakan Untuk Menanyakan Pendapat Seseorang Yang artinya What do you think? Apa pendapat Anda? Atau bagaimana menurut Anda? What do you think? Coba kita Terjemahkan Atau kita baca secara keseluruhan I think maintaining health Is very important nowadays What do you think? Saya kira Memelihara Kesehatan Adalah Sangat penting Sekarang ini Bagaimana pendapat Anda? Coba kita lihat Slide berikutnya Yang berikutnya Seandainya Bernama Anton Yes 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 You Tidak-tidak Right By taking care Of our heart Our life Will be happier And more Comfortable In the future Ini juga Ini juga ada Empat pilihan Kira-kira Titik-tik itu Di siapa? Dengan kata yang tepat E Is B M C A D Was Yang mana? Kira-kira Yang benar adalah C Coba kita terapkan Di kalimatnya Anton Yes You are right By taking care Of our heart Our life Will be happier And more Comfortable In the future Kita menjawab C Karena Untuk subjek You Pasangannya Adalah A Coba kita terjemahkan Yes Ya Hampir sama dengan Bahasa Indonesia You are Under Right Benar By taking care Dengan menjaga Of our heart Kesehatan kita Our life Kehidupan kita Will be Akan Menjadi Happier Lebih Bahagia And Dan More Lebih Comfortable Menyenangkan In the future Pada masa Yang akan datang Coba Kita baca Secara keseluruhan Yes You are right By taking care Of our heart Our life Will be happier And more Comfortable In the future Demikian Untuk Penjelasan Tentang Percakapan Hari ini Semoga Pelajaran ini Bisa Ada Manfaatkan Manfaatnya Dan Bisa Meningkatkan Anda Dalam Berbicara Bahasa Inggris Terima kasih Thank you very much Wassalamualaikum Warahmatullahi Baparagatu selamat menikmati